Assalamualaikum, teman-teman, ketemu di Syihab-Syihab. Saya sama Abi Quresh. Abi, mau ngobrol soal nama ya? Apalah arti sebuah nama? Kemarin tuh sempet ramai, nggak tahu. Nanti sempet cerita sama Abi nggak ya? Ada orang tua yang kasih nama anaknya tuh sampai 16 suku kata, sampai nggak muat di akte. Terus ada yang namanya, pokoknya unik, aneh sama sekali. Jadi jadi perbincangan soal nama. Sebetulnya apa sih arti sebuah nama Abi Quresh? Nama itu tanda. Ini siapa? Ditandai, oh ini namanya itu. Itu secara umum begitu. Tapi sebenarnya ada makna dibalik itu. Mari kita ambil beberapa contoh. Bandara Soekarno-Hatta. Mengapa diberi nama Soekarno-Hatta? Pengingat. Pengingat supaya... Penghormatan. Penghormatan supaya nama ini, tokoh-tokoh ini kekal. Abadi. Abadi. Kalau begitu salah satu tujuan memberikan nama mengabadikan. Itu sebabnya kita kalau mau melakukan kegiatan, kita mengucap Bismillah dengan nama Allah. Supaya apa yang kita lakukan itu menjadi abadi. Paling tidak kalau tidak dikenang di dunia, abadi kita temukan ganjarannya di akhirat. Karena kita menyebut nama Allah ketika memulai. Yang kedua, nama itu mempengaruhi seseorang dan bisa mempengaruhi orang lain. Mengapa mempengaruhi? Karena nama yang dipilih, biasanya nama yang baik atau nama tokoh yang kita kagumi, diharapkan dengan memberi anak nama itu, dia akan meneladani tokoh tersebut. Itu pengaruhnya. Kenapa namakan Najwa? Ada makna dibalik itu. Karena itu nama juga doa. Itu satu. Di sisi lain, nama itu berpengaruh buat orang yang menyapa orang itu atau orang yang ditemui yang pemilik nama itu. Singkatnya kita bisa berkata nama itu bisa menjadi jangkar optimisme. Dalam perundingan alot, silih berganti, pimpinan kaum musyrik yang datang. Tiba-tiba muncul seorang yang bernama Sahel. Sahel itu artinya mudah. Kata Nabi apa? Telah dipermudah untuk kita persoalan. Jadi nama bisa menjadi jangkar emosi. Yusr, mudah. Karena itu Nabi enggan. Orang memberi nama-nama buruk. Cucu beliau, putra Sayyidina Ali dan Sayyidatina Fatimah. Itu anak pertamanya oleh Sayyidina Ali diberi nama Harb, perang. Nabi berkata tidak. Namanya dia Hasan. Dulu, bahkan boleh jadi sampai sekarang, di seantero dunia itu seringkali nama-nama anak lelaki itu nama-nama yang memilukan kekerasan. Muawiyah, anjing yang menggonggong. Hamzah, singa pemberani. Itu pokoknya. Janganlah memberikan nama-nama yang bisa memberi kesan buruk bagi seseorang. Jadi itu sebabnya dikatakan nama itu mengandung doa. Jadi pandai-pandailah mengelilingi nama. Ada dua nama yang terlarang untuk disandang manusia. Allah dan Rahman. Allah dan Rahman. Jadi sebenarnya keliru itu kita kalau ada orang namanya Abdul Rahman, kita panggil Rahman, Rahman. Karena itu nama khusus Tuhan. Tapi kalau Abdul Rahman? Abdul Rahman iya. Karena sudah didahului, Abed. Asma'il Husna yang 99 itu semuanya bisa diberi nama seseorang selama didahului oleh Abed. Kalau Allah dan Rahman. Dan bisa saja tidak pakai Abed kalau memang itu bisa disandang oleh manusia. Tapi yang terlarang dua, Allah dan Rahman. Tidak boleh. Pernah terjadi beberapa bulan yang lalu itu kan ada orang namanya Allah. MOI minta jangan pakai itu. Supaya tidak. Itu terlarang karena lebih ke konsensus ulama atau memang sejak awal ada tuntunan Nabi tidak boleh menggunakan nama itu? Abed tidak tahu ada tuntunan Nabi. Tetapi itu salah satu etika. Bahwa dalam konteks mensucikan Tuhan, jangan menggunakan nama. Karena nama Allah itu bersama nama Ar-Rahman itu memang hanya khusus buat Allah. Jadi itu tanda yang menunjuk Tuhan. Itu juga sebabnya kalau kita bicara nama, pilihan nama itu perlu. Ada kebiasaan kita, bukan hanya di Indonesia. Itu buka Quran, lantas kata yang pertama ditemukan langsung itu yang kita kasih nama. Ada orang namanya Sarik, pencuri. Karena dia baca, Sarik luas Sarik. Itu tidak benar. Ada lagi kebiasaan kita dalam konteks nama, kalau pergi Haji ganti nama. Kenapa itu ya? Kalau namanya sudah baik-baik. Kalau sekedar ditambah barangkali oke deh. Dulu Pak Harto kan ditambah. Muhammad Soeharto. Bung Karno ditambah. Ahmad Soekarno. Itu oke deh. Tapi kalau ganti nama, nama-nama sudah baik-baik. Hanya mau ganti nama karena alafat Quran atau ini. Banyak nama-nama dalam bahasa Indonesia yang bagus-bagus. Sudirman, itu luar biasa bagusnya kan? Kita tidak harus mengambil nama dari Quran. Tetapi kita hendaknya mengambil nama yang memberi kesan baik. Itu sebabnya semua nama-nama yang berkaitan dengan Nabi Muhammad itu indah-indah. Kita mari lihat. Ibunya namanya siapa? Aminah. Memberikan kedamaian, rasa aman. Yang bidan yang melahirkan dia namanya as-syaffa' Syaffa' dari syifah. Kesembuhan. Kakeknya lumrah dinamai Abdul Muttalib. Sebenarnya bukan Abdul Muttalib. Tapi namanya syaibah. Orang tua yang bijak. yang menyusukan dia halimah as-syaffa' dia. Halimah itu halimah itu kesabaran, yang pandai menahan diri, tidak marah dan sebagainya. Ini nama-nama bukan kebetulan. Semua diatur? Semua. Abi yakini bahwa itu diilhami oleh Tuhan nama-nama itu dan dipilih untuk itu. Jadi pandai-pandailah memilih nama dan tidak usah panjang-panjang. Tidak usah sampai 16 suku kata sampai gak muat di akte. Tidak usah panjang-panjang. Dan kalau mau menggabung dua nama, jangan sampai bertolak belakang. Jangan sampai tidak nyambung. Tapi sering orang tanya ini mana nyambung ini dengan ini. Tidak nyambung. Jadi fahami artinya dan jadikanlah nama itu mudah diucapkan. Mudah diingat sekaligus doa untuk yang bersangkutan. Itu akan menjadikan anak lebih percaya diri. Mudah sehingga apalah arti sebuah nama. Nama mempunyai arti yang sangat dalam. Jangan anggap enteng. Jangan anggap enteng. Yang jelas, Abi juga lagi nulis buku soal nama-nama ya, Bi? Setiap ada yang melahirkan teman, minta nama. Sudah dituliskan 10 nama, masih minta yang lain. Jadi ada buku insya Allah akan terbit. Itu ada sekitar 200 nama anak perempuan, 200 anak laki-laki. Udah lah pilih sendiri. Jadi ditunggu bukunya Abi ya, teman-teman. Jadi kalau buat yang mau nanya nama-nama, nanti tinggal baca bukunya Abi. Judulnya apa, Bi? Belum ada judulnya. Belum ada karena nanti masih dipertimbangkan oleh penerbit. Kalau ada usulan judul, boleh juga tinggalin di komen-komentar. Oke, terima kasih Abi ku. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.